cara ini adalah cara yang paling efektif untuk memperbanyak bahan bonsai di lahan yang sempit selamat menikmati selamat pagi sahabat semuanya tetap di channel Aribon sehat nah ini saya mau ngambil bahan lagi waru disini saya mau menggantinya waru juga jadi masih ada beberapa bahan cangkauan yang harus segera saya tanam juga berhubung dan mengingat itu tempatnya itu memang sangat terbatas untuk pengegronan jadi beberapa bahan yang mendekati apa istilahnya sudah mulai perantingan itu segera saya ganti dengan bahan yang siap digron lagi jadi sebelum digron itu harus dicangkok dulu kalau sudah mulai cangkok kemudian ditaruh di polypack agar sudah siap sekali program Nah kalau sudah oke baru mulai digron nah disini sebelum diambil lagi ini harus dibuang dulu daun-daunnya nah ini kalau sudah dicangkok akar itu untuk donkelnya itu lebih mudah langsung kalau sudah di panen seperti ini kita tanam tanam dulu nah berhubung ini eh mau nanam yang baru untuk itu ini saya taruh di sebelah dulu kita tanam yang baru ya ya ini saya siapkan dulu untuk bahan yang mau digron sebagai pengganti yang baru aja diambil tadi ya jadi ini solusinya harus seperti itu tanam program kalau sudah mendekati perantingan diambil nah ini masih lama ini sekitar satu sampai dua tahun jadi tempatnya ini sama mungkin nanti nanti hanya beberapa di sini diure untuk tanahnya biar tidak terlalu padat ini sudah campur kompos pasir dan sedikit tanah bekasnya plastik ini ada udah hancur terima kasih sudah menarik terima kasih sudah menarik terima kasih sudah menarik Hai jadi ini prosesnya juga sama ini Hai nah ini Hai dalam proses pengegronan ini nanti kita pakai akar di tarik keluar Hai ini biar bebas nah seperti ini ya di tarik lurus dari arah titik seperti ini ya saya rasa ini untuk teman-teman sudah pada paham jadi ini solusi untuk mengatasi lahan yang minim untuk memperbanyak bahan bonsai kemudian berikutnya kalau sudah masuk ground seperti ini bekas kawat pengunci akar ini dicopot saja ini nah seperti ini ini kan kemarin dulu untuk mengunci letak akarnya sekarang ini harus dicopot supaya ketika ini berkembang kawatnya ini tidak mengganggu pertumbuhan akar kemudian seberapa batas dalam penimbunan medianya ya jadi untuk batasnya itu tentu pada awal seperti ini permukaannya ini harus tertutup biar tidak mudah kering selamat menikmati oke itu aja dulu ya teman-teman saya rasa pertemuan hari ini sampai disini dulu semoga ini bisa memberikan inspirasi teman-teman khususnya untuk pemula seperti saya ya sekarang kita nanam tinggal nanam ini dulu ya biar langsung jadi bonsai yang bagus salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati